Pemirsa program makan gratis bergizi Presiden Prabowo Subianto di perbalasan Indonesia-Malaysia diikuti ratusan anak sekolah dasar di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Ratusan anak SD atusias mengikuti program makan gratis yang disediakan dengan menu bergizi. Program makan gratis bergizi pertama kali digelar di SDN 02 Malinau, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Ratusan anak sekolah dasar ini antusias mengikuti program makan gratis yang disediakan dengan menu bergizi lengkap. Anak-anak dengan lahap menyantap nasi, lauk, buah, susu yang mengandung karbohidrat, protein, dan gizi. Program Presiden Prabowo Subianto ini sangat membantu masyarakat terutama anak-anak. Secara fisik bisa tubuh sehat tinggi, di atas 120, kemudian otaknya cerdas. Dengan demikian kita harapkan nanti anak-anak ini menjadi generasi muda Indonesia ke depan. Di Kalimantan Utara, program ini pertama kali digelar dan akan berlanjut ke daerah lain seperti Nunukan, Bulungan, Tanah Tidung, dan Tarakan. Dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.